Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hand sanitizer dan saf berjarak serta tanpa bersalaman Bertindak sebagai imam dan khatib Ustadz ulil albab elsi Dalam hutbahnya, Ustadz ulil menyampaikan mengenai makna ibadah kurban sebagai ujian Menurut Ustadz ulil, seseorang yang sukses bukan dilihat dari pangkat, jabatan, dan harta Tetapi kemampuan dalam merespon ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Sementara Ketua DKM Nurul Huda M. Isratul Al-Amin mengatakan Selain melaksanakan sholat idul adha berjamaah, juga dilakukan penyembelihan hewan kurban Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang telah mempercayakan hewan kurban dilakukan oleh DKM Ia pun bangga, meskipun dalam kondisi ekonomi kurang baik akibat dampak COVID-19 Semangat berkorban warga tetap tinggi Kaseyidara Al-Awakbar 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 La ilah Al-Awakbar All-Awakbar Allah Allah Al-Awakbar walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh melakukan ibadah sholat idul adha dimana masyarakat cukup antusias untuk melaksanakan ibadah ini dan walaupun demikian kita tetap melaksanakan ibadah ini dengan mempraktekan protokol kesehatan mudah-mudahan masyarakat bisa beribadah dengan rusuk kemudian selanjutnya di perang idul adha ini akan dilanjutkan nanti pemotongan kawan kurban dan BKM Majid Jamil Uda Alhamdulillah mendapatkan amanah di situasi yang informasinya ada resesi ekonomi tapi Alhamdulillah jemaah begitu semangat untuk melaksanakan ibadah kurban kami menempatkan amanah untuk kewan kurban sapi sebanyak 6 ekor dan domba atau kambing sebanyak 4 ekor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehingga protokol kesehatan ini sangat kami perhatikan untuk mencegah hal-hal yang memang tidak kita inginkan walaupun dalam kondisi masyarakat sesi tetapi antusias warga kami di sini itu untuk melaksanakan ibadah kurban sangat tinggi sekali terbukti bahwa kita diamanahi oleh masyarakat ini selamat menikmati